Pisang kaya akan nutrisi penting seperti kalium yang membantu kesehatan jantung dan mengelola tekanan darah. Satu pisang berukuran sedang mengandung sekitar 422 mg kalium serta 27 gram karbohidrat dan 3,1 gram serat. Namun, tidak semua orang dianjurkan mengonsumsinya. Berikut daftar kelompok yang harus berhati-hati untuk makan pisang. Pertama, orang yang mengonsumsi obat beta-blocker sebaiknya menghindari pisang. Obat ini bisa meningkatkan kadar kalium dalam darah yang berisiko membahayakan ginjal jika dikombinasikan dengan pisang. Kedua, pisang dapat memicu reaksi alergi pada sebagian orang, gejala seperti gatal-gatal atau pembengkakan memerlukan perhatian medis segera. Ketiga, bagi mereka yang mengalami sakit kepala atau migrain, mengonsumsi pisang bisa memperburuk gejala. Keempat, menerita diabetes juga harus berhati-hati karena pisang mengandung karbohidrat yang dapat meningkatkan gula darah. Jadi, meskipun pisang bermanfaat, pastikan untuk memperhatikan kondisi kesehatan sebelum mengonsumsinya. Saksikan terus berita terupdate di USM TV